Oke selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Retain & Investment. Baik teman-teman pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas XRP. Bagaimana pergerakan XRP setelah saya memberikan video tentang XRP Technical Update pada beberapa hari yang lalu. Baik teman-teman sebelum masuk ke materi, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Retain & Investment tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, dan juga komentar-komentar palsu yang ada di channel Youtube saya. Oke teman-teman judulnya adalah XRP Technical Update. Oke, jadi sebelum saya masuk ke update untuk XRP, saya sampaikan kepada teman-teman dulu beberapa materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan di video sebelumnya teman-teman. Jadi ini supaya tidak ada yang bilang bahwa bahas kok setelah sudah naik seperti itu. Karena saya lihat ada beberapa yang memberikan komentar yang intinya bilang membahas barang kok yang sudah naik seperti itu. Kalau bahas barang itu kalau yang belum naik. Baik, ini saya kasih lihat teman-teman ya. Ini saya kasih lihat. Jadi saya kembali ke slide awal dulu. Ya, slide awal dulu. Oke, saya kembali ke slide awal dulu. Ini adalah awal dari pergerakan XRP sebelum naik teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat di atas ini adalah swing high ya. Dari atas ke bawah swing low-nya. Bahwa di video ini XRP masih di harga 0,8182. Sekitar 0,8 dolar teman-teman ya. Dimana XRP saat itu sudah 4 hari berada di atas MA200. Namun belum berhasil menembus retracement 23,6 atau di 0,855 dolar. Ini pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa pada saat video saya bikin itu XRP masih berada di speculative area. Baik, kemudian disini saya gambarkan bahwa resistan pertama dari XRP adalah di 0,23 retracement atau di 0,85. Oke, teman-teman dari sini terlihat bahwa resistan pertama dari XRP adalah di 0,85. Mohon maaf ada gangguan tadi ya, ada gangguan. Jadi di 0,23,23,6 retracement adalah resistan pertama. Dimana sebelumnya juga sudah, sebelumnya sempat dites berapa kali ya teman-teman. Itu belum berhasil tembus 4 hari seperti itu. Terus kemudian saya sampaikan disini juga bahwa 0,8 sampai 0,85 dolar itu adalah penting sekali ya. Di bagian kiri teman-teman lihat. Oke, terus kemudian disini saya sampaikan 2 garis yang warnanya biru. Silahkan teman-teman cari yang warna biru yaitu di 0,23 retracement dan 0,38 retracement. Itu adalah penting sekali yaitu kisarannya di 0,82 dolar dan sekitar 1 dolar lebih ya teman-teman. Itu adalah penting sekali untuk XRP karena itu area adalah area 0,23 sampai 38 ya teman-teman. Itu area penting sekali. Ada 2 garis yang mana yang pertama resistan pertama, yang kedua adalah resistan 38 retracement. Terus kemudian di bagian atas terdapat area dari 1,063 sampai 1,236 dolar. Itu adalah CF atau confirm area di antara 38 retracement sampai 50. Itu adalah titik penting sekali. Apabila lewat dari situ biasanya akan lanjut. Di video saya saya sampaikan seperti itu. Terus kemudian yang perlu diwaspadai adalah disini yang berwarna kotak merah ini adalah satu. Dulunya merupakan demand area tapi ketika XRP naik dia bisa menjadi supply. Namun demikian kita akan lihat ke depan dengan update data yang baru untuk XRP. Apakah area itu bisa dilalui seperti itu. Terus kemudian di video itu juga saya bahas bahwa apabila XRP bisa tembus dari 1,23 itu adalah sudah separoh dari trend turunnya. Artinya kekuatan kenaikan dari XRP ini sudah sangat-sangat kuat. Baik. Teman-teman. Kita akan cek langsung ke XRP seperti apa sih sekarang. Seperti itu. Baik. Karena saya kemarin menggunakan XRP USDT. Maka saya juga akan menggunakan XRP USDT yang lama. Yaitu yang di sini. Ini seperti ini adalah kondisinya teman-teman. Kondisinya XRP sejak saya analisa dari 11 Agustus atau sudah sekitar 4 hari yang lalu. Oke. Di sini apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Baik. Akan saya bahas sesuai urutannya. Yang pertama teman-teman. Yang pertama adalah resistannya. Yang pertama resistannya berhasil ditembus yaitu di 0,85 ya. Jadi coretan saya di sini titik 0,8 dan 0,85 adalah penting. Dua titik ini sudah berhasil dilalui oleh XRP. Oke. Yang kedua. XRP sudah break dari 0,85 atau retracement 0,23 atau di 0,85 ya. Sudah lanjut. Dan selama dia naik. Dia cukup mampu melawan demand. Jadi di sini ada demand yang sebelumnya menjadi demand. Sekarang menjadi suple. Namun demikian ketika naik ternyata tidak ada perlawanan lebih lanjut dari area suple tersebut. Jadi area 0,23 retracement sampai 38 retracement. Maksud saya 23,6 retracement sampai 38,2 retracement. Berhasil dilaluinya hanya dengan sekitar 2 hari konsolidasi. Teman-teman silahkan cek konsolidasinya adalah di sini. Ini adalah area konsolidasinya teman-teman. Yang ini. Ini sempat terkonsolidasi sebentar. Terus kemudian kemarin. Kemarin pagi. Kemarin pagi adalah langsung break 38 retracement sehingga masuk ke area CF. Confirm area. Jadi selama 1 hari. Selama 1 hari kemarin untuk XRP adalah masuk di area CF teman-teman ya. Confirm area. Yaitu area 38 retracement sampai 50 retracement. Terus yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin kelima ya. Yang kelima adalah saat ini untuk XRP sudah berada di atas 50%. Ya 50% atau sudah separoh dari trend turunnya. Ya kalau teman-teman lihat di video saya tadi ini. Yang garis merah ini adalah separoh trendnya dari XRP. Dan ternyata XRP sudah berhasil melalui titik tersebut. Artinya apa? Artinya bahwa dalam trend turunnya ini dia sudah separoh lebih naik dari dasar ya. Artinya ini barang memang kekuatan naiknya sangat kuat. Dan teman-teman di atas 50 retracement ini menurut pengalaman saya menurut kebiasaan yang saya amatin. Biasanya sudah jarang turun teman-teman. Jadi menurut saya yang sudah pegang di bawah retracement 23,6. Silahkan teman-teman trailing stop aja. Pasang trailing stop yang agak jauh. Karena biasanya sudah jarang sekali dia akan turun seperti itu teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Eh lupa ya lagi teman-teman. Untuk supportnya adalah untuk support dari XRP tetap di 50 retracement atau di 1,236 dolar. Dengan resistan ada di 1,408 dolar teman-teman ya. Seperti itu kemudian apabila nanti berlanjut naik lagi. Ini saya akan gambarkan. Perhatikan titik ini teman-teman. Apakah titik ini akan menjadi penghambat karena mensuplai dari XRP. Tapi kalau menurut saya dengan cukup lamanya XRP ini berada di dasar. Saya rasa orang-orang yang ada di area sini sudah cukup smart dengan mungkin cut loss. Dan juga berganti posisi short seperti itu. Terutama yang account futures. Account-account yang bisa short seperti itu. Dan kemudian mereka akan buyback di bawah. Ataupun apabila mereka tidak melakukan buyback. Mereka mungkin akan average down atau menambah posisi ketika di bawah. Sehingga ketika naik. Barang ini naiknya lancar. Karena tidak ada perlawanan dari orang yang take profit. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk XRP. Bagus sekali ya. Jadi sejak saya analisa kemarin. Kenaikannya adalah sudah sekitar sebentar. Sudah sekitar 62% teman-teman ya. 62% bukan ini. Maksudnya 62% dalam 4 hari ya lumayan lah teman-teman. Jadi rata-rata sehari pergerakannya adalah sekitar 15%. Baik demikian dari saya Surya MS Retain Investment. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.